PSK juga tampak hadir di dalam ruang hidang Tony Kala Pesci ini juga tampak memberikan salam untuk peluru pengunjung yang hadir mereka ikut membantu untuk mengkondisikan pengunjung yang hadir hari ini, saudara Tony Kala Pesci kemudian meminta Richard Eweger untuk kembali penyapa seluruh pengunjung yang hadir di dalam bidang panggilan negeri Jakarta Selatan baik bisa disaksikan saudara, ini adalah momen sebelum persidangan ponis dibacakan oleh Majelis Hakim tampak Richard Eweger beserta seluruh tim kuasa hukum berpalukan dan berdoa terlebih dahulu sebelum ponis dibacakan oleh Majelis Hakim untuk berdakwa Richard Eweger bisa disaksikan saudara ekspresi dari Richard yang saat ini duduk di kursi terdakwa dan menanti kedatangan dari Majelis Hakim untuk bisa masuk ke ruang sidang dan agar saudara bisa dimulai baik saudara persiapan masih yang terus dilakukan di dalam ruang sidang dan peraduan memberi jatah keselatan Rony Tala pasti dari kursi tim kuasa hukum tampak terus menyemumat Yorika Eweger hari ini yang sudah duduk di kursi terdakwa baik saudara bisa mensaksikan ini adalah ekspresi Yorika Eweger dalam pembacaan kondis hukuman yang nanti akan dibacakan langsung oleh Majelis Hakim seperti diketahui saudara kemarin Majelis Hakim juga sudah membacakan kondis hukuman untuk perdaganya yakni konisnya jauh lebih berat dari penutupan jasa penuh umum sebelumnya masih belum diketahui apakah kondis hari ini untuk Richard Eweger akan lebih berat dari penutupan jaksa penuh temun sebelumnya yakni dua belakang penjara bisa anda saksikan saudara Richard Eweger tatapan Richard Eweger dalam konis yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim hari ini baik seluruh peserta sidang hari ini sudah berada di dalam ruang sidang Kondola Negeri Jakarta Selatan dari tim kuasa hukum dari berada E kemudian jaksa penuh umum juga tidak berada di dalam ruang sidang Richard Eliezer juga sudah berada di dalam ruang sidang artinya tinggal menanti kehadiran dari Majelis Hakim untuk memasuki ruang sidang Kondola Negeri Jakarta Selatan dan agar pertidangan dengan agenda konis pembacaan hukuman oleh Majelis Hakim ini bisa segera dimulai terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya